Mantan narapidana kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain, Antasari Azhar, hari ini mendatangi kantor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kedatangannya bertujuan untuk mempertanyakan kasus SMS gelap yang menyeretnya ke penjara. Didampingi kuasa hukumnya dan Andi Samsudin, Adik Nazarudin Zulkarnain, mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Rabu Siam, mendatangi Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kuasa hukumnya menilai pelaporan yang dilayangkannya pada tahun 2011 hingga kini belum ada tindak lanjut terkait kasus tersebut. Sejumlah saksi pun hingga kini belum diperiksa oleh penyidik di Raskrimum Polda Metro Jaya. Antasari mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan kasus dugaan rekayasa dan kriminalisasi terhadap dirinya. Setidak-tidaknya dimulai dari pemeriksaan korban dulu, pemeriksaan korban aja belum gitu loh. Yang nyata-nyata Pak Antasari mengaku dan merasa tidak pernah mengirim SMS itu. Dan itu sudah terkonfirmasi di pengadilan tidak terbukti SMS itu. Maka ya berarti melaporkan ada orang yang menyalahgunakan IT, entah hacker, entah web server, entah cloning, itu dengan cara mengirimkan SMS seakan-akan dari Pak Antasari. Pak Antasari sebagai korban ya melapor pada tahun 2011. Nah sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut apa-apa. Pak Antasari aja janjinya diperiksa, belum diperiksa. Maka hari ini sederhana sekali tanya sampai mana sih perkara kita ini. Kalau dihentikan ya dihentikan aja, kalau diteruskan diteruskan.